Menteri BUMN Erick Thohir tiba di kantor PSSI GBK Arena, Jakarta pada minggu 15 Januari 2023 sekitar pukul 10.47 waktu Indonesia Barat. Kadiran Erick Thohir ke kantor PSSI untuk mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum PSSI periode 2023-2027. Saat turun dari mobil, Erick langsung disambut Hasani Abdul Ghani dan Peter Tanuri yang merupakan anggota EXKO PSSI. Tak hanya itu, bos persis Solo Kaisang Pangarep dan bos persis Bandung, Klien Sugita juga sudah menanti Erick Thohir di pintu GBK Arena. Mereka pun langsung naik lift menuju ke lantai 6 kantor PSSI untuk menyerahkan berkas pendaftaran. Setelah Erick Thohir dan rombongan naik kantor PSSI, 3 selebriti Indonesia, Yanni Raffi Ahmad, pemilik Trans Nusantara FC, Atah Lilintar FC Bekasi City, dan Mbak Imbong juga tiba di kantor PSSI. Sekitar 20 menit sebelum kehadiran Erick Thohir, para perwakilan klub Liga 2 juga turut datang ke kantor PSSI dengan menumpang sebuah bus. Seperti diketahui, siang ini PSSI juga akan mengadakan kongres luar biasa. Salah satu agendanya adalah kongres tersebut, membentuk tim komite pemilihan dan komite banding pemilihan yang bertugas untuk menyaring calon ketum dan EXKO PSSI. Sebelumnya pada Jumat 14 Januari 2023, Ketua DPD RI Lanyala juga sudah mendaftar ke PSSI. Akan tetapi, kehadiran Lanyala di kantor PSSI tidak seperti Erick Thohir yang disambut EXKO PSSI dan beberapa pemilik klub. Terima kasih telah menonton!